PDI Perjuangan menilai jika Pilkada Jakarta Paslon akan melawan kota kosong berpotensi untuk mengerus kualitas demokrasi. PDI Perjuangan menilai melawan kota kosong di Pilkada Jakarta akan mengerus nilai demokrasi terutama di demografi warga Jakarta yang kritis. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai potensi kota kosong menang di Jakarta sangat terbuka. PDI Perjuangan berefleksi dari Pilkada Makassar yang memenangkan kota kosong di Jakarta. Untuk Jakarta kota kosong sebenarnya dalam konteks demokrasi, kehidupan demokrasi kita itu suatu yang harus dicegah. Apapun dengan peran yang sangat penting dan sentral, suara rakyat tidak bisa kemudian dipangkas dengan melakukan suatu konsolidasi partai-partai politik yang menyebabkan calon lain tidak bisa dicalonkan. Kalau seperti itu dilakukan maka rakyat juga akan punya kedaulatan untuk mengambil keputusan. Kita harus belajar dari Makassar. Ketika seluruh upaya dilakukan untuk mengganjal calon yang menempati tempat tersendiri di hatinya rakyat, maka rakyat akhirnya memenangkan kotak kosong. Dan itu menjadi pelajaran demokrasi yang sangat berharga bahwa partai di dalam mencalonkan itu harus melihat suara harus bawah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!